Hai, nama ku Layla. Adikku bernama Laura dan kami adalah saudara kembar. Ada banyak anak kembar identik, tapi kami enggak. Kami berumur 15 tahun dan lahir dengan jarak 2 menit. Aku lebih tua. Meskipun demikian, banyak orang yang bilang kami memang cukup mirip, tapi ada satu perbedaan besar yang sangat mudah dibedakan. Berat Laura 135 kg. Dia sangat gemuk. Jika dibandingkan denganku, berat badannya mungkin 2,5 kali lipat dariku. Aku benci matematika. Dia sebenarnya enggak selalu seperti ini. Faktanya, ketika kami masih kecil, sangat sulit untuk membedakan kami berdua jika tidak memperhatikan kami dengan baik. Kami enggak punya dua lemari, hanya satu yang besar. Semuanya adalah baju-baju kami yang sama persis. Dulu aku pikir hal terburuk tentang tidak menjadi kembar identik adalah kami enggak bisa pura-pura jadi satu sama lain tanpa ada yang tahu. Tapi ternyata itu bukan hal yang terburuk. Hal terburuk adalah ketika orang yang berbagi rahim denganmu harus melalui sesuatu yang secara genetik tidak kamu dapatkan. Lihat, adikku memiliki kondisi medis yang menyebabkan berat badannya bertambah banyak. Parahnya lagi, obat yang harus diminumnya juga menyebabkan berat badannya bertambah. Jadi, meskipun dia makan super sehat, seperti sayuran, iu, dan keju cottage, double iu, dia akan terus bertambah gemuk. Sedangkan di sisi lain, aku bisa makan keju burger, soda, kentang goreng, dan sande untuk pencuci mulut dan berat badanku akan tetap sama. Jadi, sekalipun aku sayang adikku, sulit banget untuk jadi saudara kembar seseorang yang terus diejek. Aku kesel banget saat pertama kali mendengar mereka memanggilnya, monster, paus terdampar, bola meriam, dan aku menolak untuk pergi kemanapun dan melakukan apapun tanpa dia. Tapi lama-lama, aku mulai merasa malu padanya. Saat itulah kami berhenti berbicara. Memang kami gak benar-benar diam untuk sepanjang waktu. Tapi kami benar-benar berhenti ngobrol satu sama lain. Misalnya, saat pendaptaran tim cheerleader sekolah, sesuatu yang selalu ingin kami lakukan bersama sejak lama, aku gak yakin apa yang harus aku lakukan. Apa aku harus melepaskan sesuatu yang aku inginkan agar tidak menyakiti perasaan Laura? Saat ku tanya dia, dia bilang aku harus daftar. Jadi aku melakukannya. Dan aku berhasil. Aku ingat banget betapa sedihnya dia saat aku memberitahunya. Karena sulit baginya untuk datang ke pertandingan sepak bola, dia akhirnya berhenti datang untuk melihatku jadi cheerleader. Dan itu membuatku sangat sedih. Segalanya juga sulit di rumah. Karena dia membutuhkan hal-hal khusus, orangtuaku memberikan semua perhatian ke dia. Membuatku merasa kesepian. Tapi ayah menasehatiku. Ingat adikmu sudah mengalami sesuatu dan kamu harus pengertian. Apa dia enggak paham? Aku selalu mencoba memahaminya. Aku bahkan seperti enggak ada di rumah. Suatu kali, seorang temanku nelpon. Dan ibuku bilang, aku enggak ada di rumah. Walaupun aku duduk tepat di depannya. Seperti itulah yang mereka lakukan. Tapi, kemudian, sesuatu yang sangat buruk terjadi yang mengubah seluruh pandanganku. Aku mengatakan hal yang jahat ke adikku ketika dia memintaku untuk mengambil sesuatu dari lemarinya untuk dia. Aku sangat frustrasi karena dia memiliki kamar yang lebih bagus, tempat tidur yang lebih besar, makanan khusus, pakaian khusus, perhatian khusus, sehingga aku teriak, Ibu dan ayah cuma mencintaimu karena kamu sangat gemuk. Matanya dipenuhi air mata. Tapi, bukannya menangis. Dia berlari keluar ruangan. Aku merasa itu menguntungkannya, tapi kemudian, aku mendengar suara mengerikan. Dia tersandung satu sepatuku yang tergeletak di tangga. Dia kemudian menjerit dan jatuh dari tangga. Karena ibu dan ayah enggak ada di rumah, jadi aku telpon 911. Saat mereka membawanya dan dia masuk ambulan, aku dengar salah seorang dari mereka bilang, ya, enggak setiap hari kita dapat tiga orang jadi satu. Aku menjadi sangat marah. Hingga aku menatapnya dan berteriak. Apa kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Itu adikku dan dia memiliki kondisi medis. Lalu dia cuma bilang, oke, oke, maafkan aku. Saat dia meminta maaf berulang kali, Laura tersenyum padaku saat mereka menutup pintu ambulans. Kekuatan kembar kami telah kembali. Untungnya, dia enggak terluka terlalu parah. Kami menghabiskan hampir setiap hari bersama setelah itu. Enggak peduli apa yang orang katakan atau lakukan, kami kembar seumur hidup. Atau seperti candaan Laura, kembar tiga selamanya. Bagikan video ini dengan seseorang yang sedang mengalami masa sulit karena sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Dan like video ini jika menurutmu keluarga harus selalu menjadi prioritas.